Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas kembali beraksi dengan menyerap pasukan pertahanan Israel di Rafah pada Rabu 22 Mei 2024. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembakkan peledak raadiah dan granat tangan ke sekelompok tentara. Akibatnya 10 tentara Israel tewas bergelimpangan di lokasi tersebut. Dilansir dari tribunews.com, hal itu disampaikan langsung oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 23 Mei 2024. Lewat saluran telegram, Al-Qassam mengatakan bahwa para pejuangnya telah menargetkan tentara-tentara Israel di Rafah dan Beit Hanoun. Di Rafah, Al-Qassam mengaku menghujani kumpulan tentara Israel menggunakan peledak raadiah dan granat tangan. Akibat serangannya itu, setidaknya 10 tentara Israel tewas. Sementara di utara Beit Hanoun, jalur Gaza Utara, Hamas menyerang IDF menggunakan alat peledak shuat. Akibatnya Zionis mengalami banyak kerugian dan sejumlah kendaraan militer Israel dilaporkan hancur berkeping-keping. Tiga tentara Israel juga dilaporkan tewas ditembus peluru panas Hamas dalam pertempuran di lokasi tersebut. John Law Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia